Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 30 Menjadi kejam HMMM mau apa kau memandangi aku terus tegur Pek Si Hiang sambil tertawa dingin Ingin kuamati wajahmu dengan lebih teliti, benarkah kau Pek Si Hiang yang pernah ku kenali? Omong kosong hardik Pek Si Hiang marah Kau anggap ada orang lain yang berani menyaru sebagai aku? Bila kau benar-benar adalah Enci Pek yang pernah ku kenal dulu, aku benar-benar tak berani percaya Mendadak Pek Si Hiang mendongakan kepalanya dan tertawa terkekeh-kekeh, hahaha, ada apa? Bisa kau tunjukkan bagian manaku yang tidak mirip dengan keadaan dulu? Enci Pek Si Hiang yang ku kenal dulu Tunggu dulu selah Pek Si Hiang mendadak siapa Si Hiang kesudian jadi Encimu Kau tak perlu memanggil Enci, Enci terus, muak rasanya perutku Setelah dipermainkan berulang kali, habis sudah kesabaran Li Tiong Hui Hawa amarahnya mulai berkobar, dengan wajah berubah jadi merah padam Ia tertawa dingin, ia berseru, Pek Si Hiang yang ku kenal dulu orangnya halus, sopan dan berjiwa ksatria Dia tak segan-segan menolong kesulitan orang lain hingga setiap orang menaruh hormat kepadanya Bagaimana dengan Pek Si Hiang yang sekarang tukas gadis itu? Kejam, berhati busuk tak punya perasaan dan sadis Pek Si Hiang tidak banyak komentar lagi, berpaling ke arah Soe Bu Wee Perintahnya, berikan pedang kepadanya, biar dia potong kaki sendiri Pada saat itu Lim Hon Kim hanya menyaksikan semua adegan itu dari samping tanpa komentar Ia perhatikan juga sikap serta tindak tanduk Soe Bu Wee serta Hiang Kiyok Dia ingin tahu setelah sifat Pek Si Hiang berubah jadi kejam dan tidak berperasaan Apakah sifat kedua orang dayangnya turut berubah juga? Tampak Soe Bu Wee mencabut keluar pedangnya dengan kening berkerut, perlahan bisiknya Nonali Pek Si Hiang menyambar pedang itu lalu Terang dilemparkannya pedang itu kehadapan Li Tiong Hui sambil berseru Li Tiong Hui, bila kau turun tangan sendiri mengurungi sepasang kakimu itu Mungkin kau masih punya harapan untuk terus hidup Bila aku mesti turun tangan sendiri, mungkin bukan hanya sepasang kakimu saja yang bakal kutung Li Tiong Hui membungkukan badan memungut pedang itu dari lantai Setelah ditimang-timang sebentar, tiba-tiba ia tertawa tergelak Hei, apa yang lucu tegur Pek Si Hiang Gusar? Seandainya kau adalah Pek Si Hiang yang sebenarnya Jangan lagi mesti mengurungi sepasang kakiku Biar ditambah sepasang tangan pun aku Li Tiong Hui akan melaksanakan tanpa berkerut kemeng Betul aku, hanya seorang wanita, tapi aku tak takut menghadapi rasa sakit Aku bersedia mengorbankan diri demi kepentingan orang banyak Dengan pandangan matah yang sedih dipandangnya Lim Hon Kim sekejap kemudian lanjutnya Tapi sayang, saat ini aku tidak percaya bahwa kau adalah Pek Si Hiang yang sesungguhnya Pek Si Hiang yang pernah ku kenali Selama ini Lim Hon Kim hanya duduk melulu tanpa bertindak atau komentar sekecap pun Tapi kini secara tiba-tiba ia bangkit berdiri dipandangnya Pek Si Hiang dengan sorot metu, tajam Lalu katanya, apa yang dikatakan Nona Li tepat sekali? Terlepas kau adalah Nona Pek yang sebenarnya atau bukan? Tapi satu hal sudah jelas, semua perbuatan dan tingkah lakumu sekarang sudah bukan merupakan tingkah laku Nona Pek yang dulu Tutup mulut hardik Pek Si Hiang Siapa suruh kau ikut komentar? Lim Hon Kim tertawa tergelak Hahaha aku sendiri yang ingin bicara Kenapa siapa yang bisa melarang? Hiang Kyok bentak Pek Si Hiang penuh amarah Tangkap dulu orang ini Tapi Nona, dia adalah Lim Siang Kong Bantah Hiang Kyok agak tertegun Aku tahu, totok dulu jalan darahnya sebelum berbicara lagi Hiang Kyok menyahut dan segera mengayunkan tangannya untuk menotok jalan darah di ketiak Lim Hon Kim Dengan cekatan Lim Hon Kim berkelit ke samping Katanya kemudian Nona Walaupun kau turun tangan karena terpaksa Namun apabila kau mendesak terus-menerus Terpaksa aku harus turun tangan untuk memeladiri Hiang Kyok tidak banyak bicara Sepasang tangannya bekerja keras melancarkan serangkaian totokan Dalam waktu singkat ia telah melancarkan belasan buah totokan Namun kesemuanya dapat dihindari Lim Hon Kim dengan mudah Mendadak terdengar Pek Siang membentak marah Budak yang tak berguna Ayoh cepat mundur dari situ Hiang Kyok menyahut dan segera mengundurkan diri Ketika Lim Hon Kim berpaling Ia saksikan Pek Siang Hiang sudah bangkit berdiri dan pelan-pelan berjalan Mendekatinya Tiba-tiba Li Tiong Hui melangkah ke depan Serunya, Saudara Lin Cepat mundur dari perahu ini Biar aku yang menghadapi Pek Siang Kedudukanmu sekarang adalah bulim bengcu Harapan serta mati hidup beribu-ribu orang rekan dunia persilatan Sudah berada di atas bahumu Kau tak boleh sembarangan menyerempet bahaya Lebih baik nona saja yang segera mengundurkan diri dari sini Persoalan ini timbul gara-gara aku Aku tak ingin membiarkan kau menderita lantaran kejadian ini Belum sempat Lim Hon Kim berbicara Pek Siang sudah berada di hadapan mereka sambil berkata Lim Hon Kim, dengan andalkan sedikit kepandayanmu itu Kau masih ingin membela orang lain? Aku siap menanti petunjukmu tukas Li Tiong Hui dingin Lim Hon Kim melintangkan lengan kanannya menghalangi jalan maju Pek Siang sambil berseru Siapa yang telah menetapkan peraturan memotong sepasang kaki ini? Aku Pek Siang kenapa? Ada yang salah aku yang tiba di atas perahumu lebih dulu Apabila Nona bersikeras hendak menerapkan peraturan ini Sepantasnya bila kau kutungi lebih dulu sepasang kakiku Kau anggap aku tak berani melakukannya meskipun Nona berani Namun belum tentu aku akan Menyerahkan diri dengan begitu saja Berkedip sepasang metap Pek Siang Tiba-tiba selapis hawa membunuh menyelimuti seluruh wajahnya Dengan nada dingin ia mengejek Kau ingin bertarung melawanku? Membayangkan kembali sikap mesra yang pernah dialaminya bersama gadis tersebut di masa lalu Tak kuasa Lim Hon Kim menghela nafas sedih Bebaskan Li Tiong Hui Aku akan merelakan sepasang kakiku untuk kau potong Tiba-tiba Pek Siang tertawa terkekeh-kekeh Sepasang pipinya berubah jadi semu merah Ujarnya Lembut Lim Hon Kim Apakah kau amat menyukai Li Tiong Hui Setelah mengucapkan perkataan tersebut Wajahnya kembali berubah jadi dingin Ketus dan serius Selisih jarak antara kedua orang itu teramat dekat sehingga Lim Hon Kim dapat menyaksikan semua gerak geriknya dengan amat jelas Melihat gadis tersebut hanya dalam satu kerdipan mati saja dapat menampilkan dua minik muka yang berbeda dan berlawanan Tak kuasa lagi ia menghela nafas sedih Pikirnya Jika ditinjau dari sikapnya sekarang Jelas sifat aslinya sudah terpengaruh oleh ilmu sesat yang dipelajarinya Setengah tahun berselang dia masih merupakan seorang tokoh lemah lembut yang menjadi harapan umat persilatan Semua orang berharap ia bisa menaklukan Seobong Giok Hiong Tapi sekarang, A-A-A-I, ia mau berkorban demi orang banyak masa Sekarang aku Lim Hon Kim juga tak bisa berkorban demi dia Pek Si-Hyang Terdengar Pek Si-Hyang menegur dengan suara dingin Kenapa kau tidak berbicara seorang lelaki sejati berani berbuat, berani tanggung jawab Kenapa sih kau begitu tak bersemangat? Setelah mengambil keputusan dalam hatinya sikap Lim Hon Kim segera berubah jadi lembut dan ramah kembali Sahutnya sambil tertawa hambar Kalau senang kenapa? Kalau tidak senang kenapa pula? Kalau kau benar-benar mencintainya Aku akan segera mengutungi sepasang tangan dan sepasang kakinya Agar sepanjang hari kau bisa merawat dan memenuhi kebutuhannya Agar kau tak pernah bisa meninggalkan dirinya lagi Harapanmu juga akan segera terkabul Oha, begitu? Masih ada yang lain? Lim Hon Kim tertawa Bila kau tidak mencintainya Biar kukutungi sepasang kakinya lalu membuang tubuhnya ke dalam sungai Biar dia sendiri yang menentukan mati hidupnya Lim Hon Kim menggelengkan kepalanya berulang kali Aku tidak setuju dengan kedua usul nona itu Lantas apa maumu? Menurut pendapatku, kita bebaskan nona li Kemudian hukuman sekejam apapun yang hendak nona limpahkan kepadaku Akanku terima dan tanggung seorang diri Tidak bisa tukas Li Tiong Hui sambil tertawa hambar aku Li Tiong Hui yang telah melanggar peraturan nona pek Jadi sudah sepantasnya bila aku sendiri yang menerima hukumannya saudara lin Maksud baikmu biarku terima dalam hati saja Pelan-pelan Lim Hon Kim berpaling Ditatapnya wajah Li Tiong Hui lekat-lekat Kemudian bujuknya dengan lembut Harapan semua jago silat di dunia ini terletak di atas bahumu Kau tak boleh menuruti emosi sehingga mengorbankan masalah besar yang lebih penting Pergilah nona, biar aku yang membereskan keadaan di tempat ini Peksihi yang tertawa terkekeh-kekeh Hihihi, wahai Lim Hon Kim, kau ini apaku? Berani amat kau mengambil keputusan mewakili diriku serunya Lim Hon Kim maju selangkah menghadang di depan Peksihi yang Lalu berseru, nonali, harap segera keluar dari ruangan ini Baru selesai perkataan itu diucapkan Mendadak Peksihi yang mengayunkan tangan kanannya Dan secepat kilat mencengkeram Li Tiong Hui yang berada di belakang Lim Hon Kim Buru-buru Lim Hon Kim mementangkan kelima jari tangannya balas mengancam ketiak kanan Peksihi yang Kurang ajar umpat Peksihi yang marah, kau benar-benar berani menentang aku Tangan kanannya ditarik balik sementara tangan kirinya disodok ke depan Lim Hon Kim tahu bahwa gadis ini tak pandai silat, sekalipun selama berapa waktu belakangan ini dia mempelajari ilmu sesat untuk mengobati penyakitnya Oleh karena itulah dalam melancarkan serangan balasan, ia enggan menggunakan tenaga penuh Dia pun segan menyerang dengan kecepatan tinggi karena khawatir melukai gadis tersebut Siapa yang mengira Peksihi yang dihadapinya sekarang sudah bukan Peksihi yang dulu yang lemah, penyakitan dan tak pandai silat Gerak serangan tangan kirinya dilancarkan dengan kecepatan yang luar biasa hebatnya Sebelum Lim Hon Kim sadar bahwa gelagat tidak menguntungkan, ia sudah tak sempat lagi untuk menangkis datangnya serangan tersebut Du-uuk serangan tersebut dengan telak menghajar di atas dadanya Lim Hon Kim segera merasakan pandangan matanya berkunang-kunang, tubuhnya mundur sempuyongan Untung di belakang tubuhnya ada dinding hingga ia tak sampai roboh terjengkang Buru-buru Li Tiong Hwi berpaling, ia saksikan paras muka anak muda tersebut pucat pias bagaikan mayat Jelas gempuran tersebut telah membuat isi perutnya terluka cukup parah Berhasil merobohkan Lim Hon Kim dalam sekali gempuran Peksihi yang mendesak maju ke hadapan Li Tiong Hwi Ejeknya, kau hendak paksa aku untuk turun tangan? Dengan penuh hamarah Li Tiong Hwi membentak, Enci Pek, yang ku hormati dan ku sanjung itu bukan manusia kejam dan tidak berperasaan seperti kau Aku yakin kau adalah Enci Pek, gadungan, kau pasti sedang menyaru sebagai dirinya Kendati pun dengan jelas dan pasti ia tahu bahwa orang yang berada di hadapannya sekarang adalah Peksi yang yang tulen Namun dalam keadaan dan situasi seperti ini mau tak mau dia harus bersikeras mengatakan bahwa dia adalah Peksi yang gadungan Peksi yang tertawa dingin Tidak peduli aku adalah asli atau gadungan Pokoknya hari ini kau jangan harap bisa tinggalkan tempat ini dengan selamat WS, kembali sebuah gempuran dasyat dilontarkan Dengan cekatan Li Tiong Hwi mengegos ke samping dan berteriak, kau jangan terlalu memojokkan posisiku HMM, aku dengar ilmu silat dari keluarga Hang San mencakup pelbagai aliran ilmu silat di dunia Malam ini aku harus menyaksikan sendiri sampai dimanakah kehebatan ilmu silatmu itu Bila kau berpendapat bahwa ilmu pukulanmu yang terhebat, akanku suruh kau terluka di bawah pukulan ilmu telapaku Bila kau anggap ilmu jarimu lebih hebat, maka akanku suruh kau terluka oleh ilmu jariku Baru selesai perkataan itu diucapkan, dari kejauhan tiba-tiba terdengar seseorang tertawa merdu sambil berseru Siapa sih kamu itu? Besar amat perkataanmu Seabun Giyok Hiong, rupanya kau pun khusus kemari untuk mengantar kematianmu bentak peksi yang ketus Pintu ruangan terpentang lebar, seabun Giyok Hiong dengan mengenakan pakaian ringkas berwarna hijau Tau-tau sudah berjalan masuk sambil menyahut, siapa bakal menang siapa bakal mampus Terlalu dini untuk dikatakan sekarang Setelah menatap tajam wajah peksi yang, dengan agak tertegun serunya, ternyata benar-benar kau Yeaa, kita baru berpisah berapa bulan, masakah sudah tidak kenal lagi dengan diriku jawab peksi yang sinis Seabun Giyok Hiong menarik kembali senyuman dari wajahnya Ia melirik sekejap Lim Hon Kim yang berada di sisi arna, lalu dengan kening berkerut memandang pula wajah Li Tiong Hui Sambil tertawa dingin ia berujar kepada peksi yang, kau sanggup pura-pura mampus dengan berbaring dalam peti mati untuk membohongi aku Hal ini membuktikan kau memang seorang yang hebat Pelan-pelan peksi yang mundur tiga langkah, kemudian jengeknya, beruntung sekali kalian berkumpul semua di sini malam ini Dengan begitu aku pun tak usah repot-repot mengumpulkan kalian lagi Lim Hon Kim yang bersandar pada dinding ruangan sambil pejamkan matu itu mendadak membuka matanya kembali seraya berkata Nona Sobun, Nona Li, selama ini aku Lim Hon Kim belum pernah merepotkan kalian dengan masalah apapun Malam ini aku ingin kalian berdua mau memenuhi satu permintaanku, entah bersediakah kalian berdua untuk memenuhi permintaanku ini Katakan saja sahut Sobun Giok Hiong cepat asal mampu kulakukan, aku berjanji tak akan membuat kau kecewa Sesungguhnya peksi yang telah terpaksa mempelajari sejenis ilmu sesat yang pada awalnya bermaksud untuk mengobati penyakit yang dideritanya Siapa tahu setelah ilmu sesat itu mendatangkan hasil, sifat serta tindak tanduknya turut berubah pula Akibat berbicara dengan luka dalam yang cukup parah, pemuda tersebut terengahengah dibuatnya Setelah berbicara sampai di situ ia berhenti sejenak dan kembali melanjutkan sekalipun aku tidak mengetahui Keadaannya secara mendetil, tapi aku percaya ilmu tersebut merupakan sejenis ilmu silat yang sangat jahat dan kejam Aku berharap kalian berdua Sambil tertawa terkekeh-kekeh peksi yang menyela, hahaha Lim Hon Kim, apakah kau berniat minta kepada mereka berdua agar bergabung menjadi satu kekuatan untuk bersama-sama menghadapi aku peksi yang Perubahan yang kau alami kelewat banyak, aaaai, tahu begini, aku pasti tak setuju kau mempelajari ilmu sembilan iblis tersebut Mendadak ia terbatuk-batuk lalu roboh terjungkal ke atas tanah Buru-buru Sabon Giok Hiong dan Li Tiong Hui memburu ke depan dan mengulurkan tangannya hendak merangkul pemuda itu Mereka berdua turun tangan bersama, menjulurkan tangan bersama Tapi pada akhirnya sama-sama menarik kembali tangannya Bla'am Diiringi suara benturan keras, tubuh Lim Hon Kim roboh terjengkang ke atas tanah Rupanya kedua orang gadis itu sama-sama punya pikiran untuk mengalah kepada lawannya hingga sama-sama menarik kembali uluran tangannya Akibat perasaan tersebut Lim Hon Kim yang menjadi korban Pesihi yang kembali tertawa terkekeh, hahaha, itulah akibatnya jika saling mengalah, kalian sama-sama sungkan, akibatnya dialah yang menjadi korban Setelah berhenti sejenak dengan wajah berubah menjadi dingin dan serius terusnya, sesungguhnya Situasi yang kalian berdua hadapi hari ini adalah sama Dari kalian berdua, yang satu adalah Bulim Beng Cu yang bertanggung jawab atas keselamatan umat persilatan Sedang yang lain adalah Gembong Iblis yang siap menciptakan badai pembunuhan besar-besaran dalam dunia persilatan Dan semestinya kalian berdua harus saling berhadapan sebagai musuh besar yang tak mungkin bisa diakurkan satu sama lainnya Tak nyana pada malam ini kalian harus saling bertemu dalam situasi begini HMMM dingus seobong giyok hiong dingin, bila ditambah dengan kau, nonapek Maka kita akan membentuk tiga kekuatan yang saling berhadapan pihak manapun Jangan harap bisa menjadi nelayan beruntung yang tinggal menunggu hasil pandenan tanpa bersusah payah Pesihi yang tertawa Aku rasa justru salah satu di antara kita bertiga harus dimusnahkan lebih dulu Dengan demikian kedua pihak yang terakhir baru bisa saling beradu kekuatan dengan perasaan lega Seabun giyok hiong melirik li tiong hui sekejap kemudian ujarnya Lebih baik kita bertiga melempar undian lebih dulu Yang menang boleh berpangku tangan lebih dulu Menyaksikan dua orang pihak yang kalah bertarung duluan Entah bagaimana menurut pendapat kalian berdua? Pesihi yang mengalihkan pandangan matanya ke wajah hiong kiyok dan syok buwe Mendadak perintahnya, jalankan perahu Kedua orang dayang itu menyahut dan beranjak keluar dari ruangan Hei, mau apa kau tegur li tiong hui? Akanku jalankan perahu dengan mengikuti arus sungai Jadi seandainya kita semua bakal mati dalam pertarungan nanti Perahu ini bisa membawa kita sampai ke semudera luas Kita bisa mati dengan perasaan bebas tanpa gangguan dari siapapun Pesihi yang seobong giyok hiong tertawa dingin Kau tak usah berlagak di hadapan kami Katakan saja bahwa kau takut bala bantuan kami segera akan tiba di sini Makakah sengaja menyingkir? Oh oh, jadi kalian berdua sudah membuat persiapan sampai ke situ Tegur Pesihi yang tertegun Benar sahut li tiong hui, sepuluh li di seputar sungai ini telah ku persiapkan bala bantuan yang sangat tangguh Kendatipun kau menyingkir ke arah hilir, jangan harap jejakmu bisa lolos dari pengejaran mereka semua Seandainya nona seabun juga telah persiapkan bala bantuan Wah ah, bakal ada tontonan menarik nanti Kata Pek Sihi yang sambil tertawa Sementara kita bertiga bertarung mati-matian di atas perahu Anak buah kalian berdua akan saling gempur-gempuran pula di atas sungai dan di daratan Pertempuran itu pasti hebat dan seru Seabun Giok Hiong tertawa terkekeh-kekeh, ha ha ha, seandainya peristiwa semacam itu sungguh terjadi Pada malam Tiong Chiu esok malam, kita semua bakal mengetahui siapakah yang akhirnya paling berhak untuk menguasai seluruh dunia persilatan Pek Sihi yang mundur dua langkah, lalu katanya, nonali, barusan nona seabun mengusulkan untuk buang undian guna menentukan dua orang yang kalah untuk bertarung duluan Entah bagaimana pula dengan pendapatmu Dengan senang hatiku layani keinginan tersebut bagus sekali kalau begitu kalian berdua boleh buang undian lebih dahulu Dengan tangannya yang halus pelan-pelan seabun Giok Hiong membenahi rambutnya yang kusut, katanya mendadak Bagaimana jika ku tantang nona pek lebih dulu untuk berdua? Baru saja pek Sihi yang hendak menjawab, mendadak dari luar geladak terdengar suara siok buwe berteriak Lapor nona, dari arah timur muncul empat buah sampan yang bergerak mendekati Sambil tersenyum Li Tiong Hui menyambung, apakah di atas sampan-sampan tersebut tergantung sebuah lentera berwarna merah? Siok buwe yang lebih pintar dan pengalaman segera membungkam dan tidak berkata apa-apa lagi sesudah mendengar ucapan Li Tiong Hui itu Sebaliknya Giok Hiong segera berseru keras, yaa, betul, di atas setiap sampan cepat itu tergantung sebuah lentera merah Li Tiong Hui tertawa hambar dan tidak bicara apa-apa lagi Dengan nada ketus pek Sihi yang berseru, putar haluan ke arah selatan, jalankan perahu dengan sepenuh tenaga Seabun Giok Hiong yang menyaksikan kejadian ini, dalam hati kecilnya segera berpikir Kini bala bantuan Li Tiong Hui telah tiba, bila aku mesti bertarung lebih dulu melawan pek Sihi yang Baik menang atau kalah, pasti aku sudah kehilangan banyak tenaga dan pikiran Kejadian semacam ini justru akan membuat Li Tiong Hui menjadi si nelayan yang beruntung, haha MMM Terlalu enak baginya Sebaliknya paras muka peksih yang dingin dan kaku ia tidak bicara juga tidak tertawa Sulit bagi orang lain untuk menduga apa gerangan yang sedang dipikirkannya sekarang Sementara Li Tiong Hui sendiri, karena ia sudah mempunyai rencana yang matang Maka gadis ini hanya menyandarkan diri pada dinding perahu dengan wajah tenang dan penuh senyuman Seabun Giyok Hiong mulai memutar biji matanya melirik ke sana kemari, tampaknya dia mulai peras otak untuk mencari akal guna menghadapi situasi yang pelik ini Seabun Giyok Hiong yang tinggi hati dan percaya diri sesungguhnya Melengguhnya merupakan seorang tokoh yang tidak takut langit tidak takut bumi Tapi terhadap peksih yang dia justru menaruh suatu perasaan takut yang sangat aneh Suatu perasaan yang membelenggu dirinya Ia berusaha keras untuk melepaskan diri dari belenggu yang tak berwujud ini sehingga tak segan-segan untuk menantang peksih yang berduel Dalam anggapannya asal peksih yang berhasil dikalahkan, Li Tiong Hui sudah bukan tandingannya lagi Kini kehadiran keempat buah sampan itu telah menggeser posisi dan kekuatan mereka bertiga yang menjerumuskan dirinya dalam suatu keadaan yang amat pelik Semenjak pertempuran di Telagat Tai Oh Tempo hari Seabun Giyok Hiong mulai sadar bahwa ilmu silat yang dimiliki sekawanan jago persilatan yang sudah lama tersohor di dunia kangowu itu tak boleh dianggap enteng Seandainya jago-jago itu turun tangan bersama mengerubuti dirinya Siapa menang siapa kalah akan semakin sulit untuk diramalkan Perubahan yang terjadi di luar dugaan ini mau tak mau memaksa Seabun Giyok Hiong mengubah rencananya Dia tak ingin tergesa-gesa menantang peksih yang untuk berduel Dalam keadaan begini dia perlu Mempertahankan kekuatannya hingga dapat menghadapi setiap perubahan yang tak diinginkan Mendadak angin berhembus kencang, rembulan yang semula bersinar terang tiba-tiba redup Cuaca pun ikut berubah drastis, buru-buru peksih yang lari ke sisi jendela dan berusaha menutup daun jendela tersebut Sayang tindakannya terlambat selangkah Cahaya lilin dalam ruang perahu itu segera padam Suasana pun berubah jadi gelap gulita Sedemikian gelapnya sampai untuk melihat kelima jari tangan sendiri pun susah Perahu pesiar yang diubah sesuai dari perahu nelayan ini mulai bergoncang hebat Tubuh perahu terombang ambing naik turun mengikuti gempuran ombak yang semakin menggila Sekilas cahaya halilintar mebelah bumi diikuti suara gemuruh yang memekikan telinga Angin puyuh mulai Berhembus kencang menimbulkan gelombang dasyat Guntur yang menggelegar menambah seramnya suasana Dari geladak perahu kedengaran suara hiang kiok berteriak Nona, terjadi perubahan cuaca Hujan deras mulai mengguyur Ombak makin mengganas Tampaknya kemudi perahu makin sukar dikendalikan Bagaimana dengan keempat sampan kecil itu tanya peksi hiang Sudah semakin mendekati perahu layar kita Gempuran ombak membuat kehadiran mereka makin sulit diikuti Tapi hamba duga masih berjarak tiga kaki Kurang ajar maki peksi hiang Kenapa sampan-sampan kecil itu tak khawatir menghadapi gempuran ombak Justru kalian berdua budak dungu tak sanggup menahan kemudi perahu Kau tak bisa salahkan mereka Tukas litiong hui ketus pendayung keempat Sampanku itu rata-rata merupakan jagoan air yang sepanjang tahun hidup di atas air Bukan saja ilmu mendayung mereka sukar ditandingi Sekalipun tercebur ke dalam air selama tiga hari dua malam pun tak nanti membinasakan mereka Seandainya mereka terluka parah Tentu keadaannya akan berbeda Sambung seobong jiok hiong Kalian berdua tak usah panik jengek Kedatipun mereka berhasil mendekati perahu ini Tanpa perintah dariku Tak nanti mereka akan menyerbu masuk ke sini Sekalipun mereka berhasil menaiki perahuku paling banter hanya akan menambah berapa lembar nyawa yang mati penasaran di nguspek si hiang sinis HMM, aku rasa belum tentu Bila kau tak percaya, kenapa tidak suruh mereka naik kemari untuk menjajal sendiri? Yang pasti, hingga sekarang kita semua masih hidup segar bugar Selas seobong jiok hiong Jadi siapapun jangan harap bisa meramalkan nasib lawannya Bug si hiang serta li tiong huwi sama-sama tidak berbicara lagi Suasana dalam perahu pun tiba-tiba dicekam keheningan Dalam keheningan tersebut li tiong huwi pasang telinga baik-baik untuk memeriksa keadaan di seputarnya Di tengah hujan badai yang sedang berlangsung Lamat-lamat ia seperti mendengar suara napas orang yang lirih Gadis ini segera sadar bahwa situasi kembali telah terjadi perubahan jelas Siapapun tak ingin bertahan terus dalam keadaan seperti ini Ia mencoba mengawasi suara tersebut dengan lebih teliti Ia merasa ada orang yang secara diam-diam mulai menggeserkan tubuhnya Tapi berhubung perahu besar itu tergoncang hebat oleh gempuran ombak Maka geseran badan yang tak seimbang itu beberapa kali menimbulkan suara Suasana tenang yang luar biasa mulai mencekam kegelapan Rasa tegang itu makin lama berkembang makin besar Membuat orang mulai merasa sesak napas dan tak mampu mempertahankan diri Li tiong huwi menghimpun hawa murninya siap bergeser dari posisi semula Tapi tiba-tiba ia teringat akan diri Lim Hon Kim Pikirnya Bila aku pergi dari sini, siapa yang akan melindungi keselamatan jiwanya? Padahal dua musuh tangguh hadir di sini sekarang Mereka berdua tak segan-segan turun tangan hanya gara-gara urusan sekecil apapun A-a-a-i, kenapa aku tidak manfaatkan kesempatan ini untuk membawanya pergi dari sini? Lagi pula bala bantuan telah tiba Sekalipun tercebur ke dalam sungai juga tidak mengapa Berpikir sampai di situ, pelan-pelan ia mulai berjongkok Tapi, ada saat dia membungkukan badan itulah segulung desingan angin serangan yang tajam menyambar lewat Nyaris menghajar telak batok kepalanya Li tiong huwi tidak tahu siapa di antara kedua orang itu yang membokong dirinya Meski hatinya sangat keusar namun ia berusaha untuk mengendalikan diri tanpa menimbulkan sedikit suara pun Pikirnya, mereka berdua sama-sama mengerti bahwa siapapun telah menggeser posisinya sekarang Tapi siapa yang tahu di antara mereka berdua bahwa aku belum berpindah posisi? Mendadak terdengar Soe Bon Giyok Hiong menegur Nonali, baik-baik kah kau? Sementara itu Li tiong huwi telah berjongkok pikirnya Jelas Soe Bon Giyok Hiong yang telah menyergapku barusan Karena tak mendengar reaksi apa-apa setelah melepaskan gempurannya Ia sengaja menegurku untuk mengetahui reaksinya Belum sempat ia mengucapkan sesuatu Terdengar peksi yang telah menyindir Nonas Soe Bon, tampaknya gempuranmu barusan gagal menyergap diri Li tiong huwi Wah, sayang, sungguh patut disayangkan seandainya bokonganmu berhasil mengenai sasaran Saat ini tinggal kita berdua yang saing berhadapan Kurang ajar umpat Soe Bon Giyok Hiong gusar Siasatmu memfitnah orang lain sungguh menggelikan hati Kalau berani menyerang sepantasnya berani mengakui perbuatannya Aku tak percaya Li tiong huwi akan termakan oleh siasatmu Waktu itu Li tiong huwi telah berjongkok di samping Lim Hon Kim Pikirnya, peduli amat kalian mau bermain siasat untuk menjebaku Asal tidak kugubris, kalian juga tak bisa apa-apa Tak kalah Soe Bon Giyok Hiong dan Pek Si Hiong tidak mendengar jawaban dari Li tiong huwi Mereka jadi amat keheranan Namun hal ini juga membuktikan bahwa gempuran tadi sudah meleset Sebab Li tiong huwi telah menggeser kedudukannya Terdengar Soe Bon Giyok Hiong berkata lagi Nampaknya ilmu silat yang dimiliki Nona Li kembali mengalami kemajuan yang pesat Nama besar keluarga persilatan Bukit Hang Sengata memang bukan nama kosong belaka Kau telah merebut kekasih hatinya Sakit hati ini membuat rasa bencinya padamu merasuk ke tulang sum-sum Mana mungkin dia mau kau bohongi lagi sindir peksih yang dingin Ucapanmu kelewat serius Padahal orang yang merebut kekasihnya mungkin bukan cuma aku Soe Bon Giyok Hiong, seorang diri Kalau bukan kau, memangnya aku ikut memperebutkannya? Nah, Nona Pek sudah mengakui sendiri rasanya aku pun tidak usah banyak bicara lagi Pada saat itu Li Tiong Hui sedang membuat perhitungan dalam hati kecilnya Ia berpikir bisa jadi perhatian mereka berdua kini tertuju ke pintu keluar ruangan perahu ini Seandainya aku melakukan sedikit gerakan Mungkin mereka berdua akan menggunakan gempuran yang tercepat dan terhebat untuk menghabisi nyawaku Agar dapat lolos dari sini Aku mesti memecahkan perhatian mereka berdua lebih dulu Dalam hati ia paham, pada mulanya Soe Bon Giyok Hiong maupun peksih yang tidak menganggapnya sebagai musuh utama Sebab dalam pandangan mereka, kemampuan yang dimilikinya hanya menduduki posisi nomor dua Tapi kehadiran anak buahnya pada saat tersebut membuat kedua orang lawannya membuat pandangan yang berubah Otomatis tindakan mereka pun ikut mengalami perubahan Kini, mereka saim berdiri dalam posisi segitiga, pihak manapun segan untuk turun tangan lebih dulu Sebab kehilangan kekuatan yang mereka miliki akan menguntungkan pihak yang lain Dalam keheningan yang mencekam terdengar Soe Bon Giyok Hiong berkata lagi Nona Pek, menurut dugaanku, Li Tiong Hui pasti sudah bersembunyi di samping Lim Han Kim Kalau tak percaya, kau boleh mencoba dengan lepaskan sebuah pukulan Tidak mungkin bantah Pek, si Hiang, dia pasti bersembunyi di sekitar pintu ruangan Li Tiong Hui Mengerti dengan jelas, kedua orang itu saling menghasut dan berada otak dengan harapan pihak lain melancarkan serangan terlebih dulu Tiba-tiba satu ingatan melintas lewat dalam benaknya, diam-diam tangannya merogoh ke dalam saku Mengeluarkan sebuah metu uang sambil menghimpun hawa murninya, disentilnya metu uang itu ke depan Saat itu hujan angin berlangsung makin kencang dan hebat membuat bangku dan meja dalam ruang perahu itu bertumbangan suara cawan yang hancur Membuat suasana riuh dan ramai, otomatis suara desingan yang ditimbulkan metu uang yang dilepaskan Li Tiong Hui pun ikut tertutup Dengan membawa angin desingan yang amat tajam metu uang itu meluncur ke arah Soe Bon Giyok Hiong Perlu diketahui, saat itu tubuh perahu mengalami goncangan yang sangat keras Sedemikian hebat goncangan itu membuat Soe Bon Giyok Hiong serta Pek Sihi yang tak sanggup berdiri tegak sebaliknya Li Tiong Hui yang tiarap di lantai justru memperoleh keseimbangan tubuhnya Terdengar Soe Bon Giyok Hiong menjengek sambil tertawa dingini Nona pek kau belajar ilmu silat belum genap setengah tahun Kendati pun dengan kecerdasan otakmu kau berhasil memperoleh kemajuan Tapi sayang, tenaga sentilanmu untuk melepaskan metu uang masih amat terbatas Pek Sihi yang balas tertawa dingini Hihihi, rupanya kau ingin mencoba sekali lagi Bila kau merasa tak puas, apa salahnya untuk dicoba sekali lagi tantang Soe Bon Giyok Hiong sambil tertawa Baik kau berhati-hatilah Silakan turun tangan Nona pek diam-diam Li Tiong Hui merasa girang Pikirnya, apabila Pek Sihi yang berhasil melukai Soe Bon Giyok Hiong Dapat dipastikan Soe Bon Giyok Hiong tidak terima dan tentu berusaha membalas dendam Sebaliknya bila Pek Sihi yang gagal melukai musuhnya, demi gengsi dan muka, ia tak akan berdiam diri sampai di situ Jika mereka berdua sudah terlibat dalam pertarungan yang sengit, aku pun akan peroleh kesempatan baik untuk melarikan diri Berpikir sampai di situ, diam-diam ia menghimpun hawa murninya dan menggeser badannya sejauh berapa dipas sambil pasang telinga baik-baik Hati-hati seru Pek Sihi yang Di tengah kegelapan yang mencekam ruang perahu itu, mendadak terlintas dua titik cahaya terang Segulung tenaga pukulan yang kuat muncul dari sudut ruang perahu itu Dalam waktu singkat seluruh ruangan telah dipenuhi oleh deruan angin yang memekikan telinga Menyusul gemuruhnya angin pukulan itu, kedengaran Soe Bon Giyok Hiong berkata sambil tertawa Nonapek, kedua batang piaw perakmu sungguh mungil dan menawan hati Mendadak cahaya api berkilauan, suasana dalam ruang perahu itu pun seketika berubah jadi terang-benderang Selama ini Li Tiong Hiong memperhatikan terus gerak-gerak kedua orang itu Begitu melihat berkelebatnya cahaya api, ia segera melompat bangun dan menempelkan tubuhnya ke atas dinding ruangan Terdengar Soe Bon Giyok Hiong mengejek sambil tertawa tergelak Hahaha, ternyata dugaanku benar, Nonali memang bersembunyi di belakang tubuh Lim Hon Kim Orang yang menyulut batu api tak lain adalah Pek Si Hyang Di tangan kirinya dia pegang batu api sementara tangan kanannya menggenggam sebilah pedang pendek, katanya dingin Seabun Giyok Hiong, cepat atau lambat toh akhirnya antara kita berdua harus melangsungkan suatu pertarungan habis-habisan Mumpung malam ini hujan badai sedang berhembus, kenapa kita tidak tentukan siapa di antara kita berdua yang lebih berhak untuk hidup Ayo cepat loloskan senjata andalanmu Pelan-pelan Soe Bon Giyok Hiong maju dua langkah ke depan, sahutnya, Nonapek, memandang begitu serius atas kehadiranku Tentu saja Soe Bon Giyok Hiong harus pertaruhkan nyawa untuk melayani keinginanmu Ia berpaling memandang Li Tiong Hui sekejap, kemudian melanjutkan bila kita berdua harus bertempur lebih dulu Sekalipun akhirnya ada satu pihak tampil sebagai pemenang, saat itu dia tentu kelelahan dan Kehabisan tenaga, apakah kau tidak khawatir bakal ada nelayan beruntung yang siap memungut hasil? Nona Soe Bon, sebetulnya apa sih maksudmu? Kenapakah selalu menyindir aku tegur Li Tiong Hui? Ada satu persoalan yang amat gampang, nampaknya aku harus minta bantuan kepada Li Beng Cu untuk melakukannya Tergantung apa persoalannya, aku mesti pertimbangkan lebih dulu sebelum menyanggupi Tanda petik Padahal seharusnya kau sendiri pun dapat berpikir sampai ke situ Li Tiong Hui melirik Lim Hon Kim sekejap kemudian katanya, maksudmu, kau suruh aku menyingkirkan Lim Hon Kim dari sini, agar tidak mengganggu konsentrasi kalian dalam pertarungan nanti? Tampaknya Li Beng Cu memang sangat pintar Aku rasa utusan ini memang bermanfaat bagi kedua belah pihak Baiklah, ku sanggupi permintaanmu itu ia membungkukan badan dan membopong tubuh Lim Hon Kim Mendadak peksi yang berseru sambil tertawa dingini Li Tiong Hui, kau adalah orang pintar Lebih baik letakkan saja dia di sudut ruangan lalu bersiap siagalah penuh, daripada sampai waktunya kau gelagapan hingga melukai dirinya Li Tiong Hui tersenyum, bala bantuanku segera akan tiba, sekalipun aku seorang diri masih bukan tandingan Kamu berdua, rasanya kalau cuma untuk melarikan diri sih masih lebih dari cukup HMMM So Bon Giyok Hiong mendengus, saat ini gelombang di sungai amat deras dan besar Apabila kekuatan Hiong Kiyok dan So Bue telah habis nanti, perahu ini pasti akan terbawa arus Dalam situasi seburuk ini mustahil sampan-sampan bantuanmu sanggup mempertahankan diri Waktu itu jangan harap ada di antara kita yang masih bisa hidup Siapapun yang bakal muncul sebagai pemenang akhirnya bakal terkubur juga di dasar sungai Kebetulan sekali di saat kecil dulu aku gemar bermain di air, sekalipun perahu ini terbalik Paling tidak aku masih punya kesempatan untuk mempertahankan hidup, ucap Li Tiong Hui sambil tertawa Terima kasih telah menonton!